Ya dong, seperti ini, aku juga kemarin ada bikin lapangan bulu tangkis di BSD, ada 8 lapangan, ya kalau untuk teman-teman yang di daerah-daerah sana mau coba lapangan saya, di daerah BSD. Kalau di luar pelatas mungkin hanya di Jandlo aja, yang bisa berpulang sama Hendra Aksan. Ya menurut saya baguslah, maksudnya menurut saya siapa aja asal dia bisa berprestasi demi Indonesia, ya kenapa enggak. Kan gitu, itu kan bukan, ya maksudnya kepentingannya itu nama Indonesia bawahnya, jadi kalau menurut saya enggak masalah. Tapi dengan aneh tim ad hoc ini, saya juga sangat mengapresiasi kepada Bapak Dil, bahwa sebelumnya itu enggak ada di bentuk tim seperti ini yang memang kalau menurutku itu ya kompak gitu loh, dari segi apa, detail-detail pemainnya ini bener-bener didalami gitu loh. Jadi zaman saya dulu, ya mungkin, apa, kita hanya karantina atau apa, tapi kan memang belum dibentuk tim seperti ini, ada tim maksudnya sendiri, ada tim apa-apa sendiri gitu. Jadi memang lebih detail aja dengan ada tim. Kalau padanya, di platnas itu masih kurang atau bagaimana, sampai mencari yang memang platnas itu? Enggak, sebenarnya enggak juga sih. Sebenarnya kan kalau itu kan mungkin hanya, kalau misalnya memang ada dari luar platnas, misalnya kan kalau misalnya memang ada, bukan berarti ngambil dari luar kan gitu. Mungkin dari dulu juga sebenarnya kan ada terus dari luar kan, tapi memang mungkin belum bisa 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 dimasuk. Maksudnya pendapat soal itu juga cukup tidak dipelapas, karena malah ya karena tidak ada. Sebenarnya gitu, ya tidak dipelapas itu. Terima kasih.